Seorang ayah di Medan Sumatera Utara tega mencabuli putri kandungnya selama 3 tahun. Parahnya pelaku mencekoki anak dengan sabu sebelum mencabulinya. Satreskrip Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berusia 45 tahun yang tega mencabuli putri kandungnya sendiri yang berusia 14 tahun. Milisnya saat akan mencabuli korban pelaku terlebih dahulu mencekoki korban dengan narkoba jadi sabu. Berdasarkan pemeriksaan pelaku telah melakukan perbuatan bejatnya selama 3 tahun terakhir. Motif pelaku mencabuli anak kandungnya lantaran dendam terhadap mantan istrinya usai diceraikan. Seorang laki-laki yang berinisial YIP umur 45 tahun yang sering melakukan pencabulan kepada putri kandungnya yang berusia 14 tahun. Ini dilakukan hampir kurang lebih 3 tahun. Dengan motif mencekoki sabu-sabu kepada putrinya. Kemudian si pelaku ayah kandungnya ini menggunakan sabu-sabu juga. Kini pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Sementara korban dalam pendampingan unit PPA Polres Pelabuhan Belawan untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan trauma.